Intro Polumen sampah yang setiap hari kian meningkat di kota Sukabumi membuat pemerintah kota Sukabumi harus segera mencari solusi untuk masalah sampah pasalnya lahan TPA yang ada saat ini hanya bertahan hingga akhir tahun ini Sampah yang dihasilkan warga kota Sukabumi mencapai 171 ton sampah perharinya dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengaku dengan luas lahan TPA yang tersisa seluas 1.200 meter persegi dengan volume sampah perhari mencapai 171 ton diprediksi hanya mampu sampai dengan bulan Desember tahun ini pihaknya terus melakukan upaya untuk menanggulangi keterbatasan lahan tersebut dengan melakukan pembebasan lahan di sekitar TPA Pembebasan tetap harus kita lakukan, sekarang kita sedang komunikasi dengan pemilik lahan sehingga kita bisa melakukan pembebasan lahan Yang kedua, kita lakukan juga teknologi, insya Allah Pak Kadis juga akan ke Bogor ada teknologi yang bisa mengurangi volume sampah sampai 100 ton perhari Kemudian yang ketiga yang terpenting itu kesadaran masyarakat yang harus kita tingkatkan bahwa sampah masalah bersama dan mengatasi sampah harus mulai dari keluarga Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Adil Budiman mengungkapkan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan namun terkendala harga yang ditawarkan dinilai terlalu mahal Lahan sudah ada ya, cuma kan masalahnya di harga ternyata kan si pemiliknya kemarin ngobrol-ngobrol hampir 80 miliar Itu berapa luasannya? Ya untuk luasannya memang luasannya hampir 30 hektar-an ya Yang kita aja kan TPA yang sekarang kita hanya 10,7 hektar Itu dibangun dari tahun 1995 Memang kalau kebeli tah lahan itu, yang 30 hektar itu mungkin peruntukan untuk TPA-nya hanya berapa puluh hektar, sisanya untuk RTH Untuk ruang terbuka hijau nya kita siap banyak Mungkin bisa dibuatkan hutan kota juga nanti Untuk meminimalisasi volume sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi mengajak masyarakat untuk mengolah sampah plastik maupun kertas kardus menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernirai jual Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!